IKN, IKN itu undang-undang, sudah ditapkan sebagai undang-undang, karena itu saya katakan sebagai undang-undang sudah jelas. Sekarang ada sumber daya nih, ada anggaran, 400 sekian triliun, mau dipakai untuk apa? Mau dipakai untuk satu titik yang dimanfaatkan oleh pegawai negeri, oleh ASN, yang nanti berada di situ apa? Aparat pemerintah, aparat pemerintah yang berada di situ, orang yang bekerja untuk negara, di saat rakyat kita hari ini membutuhkan tambahan puskesmas, membutuhkan tambahan sekolah, anak yang putus sekolah karena kurang soalan masih banyak. Jadi bukan soal IKN-nya, ini anggaran kita mau dipakai untuk apa sekarang? Hari ini kita masih punya PR begitu banyak, yang pada waktu sekarang urgen untuk diselesaikan. Guru honorer kita belum diangkat karena katanya anggarannya kurang. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengangkat guru-guru honorer kita? Sehingga itu bisa menjadi guru. Jadi bukan soal IKN-nya, ini kita punya anggarannya nih, mau diapakan? Kalau anggaran itu tidak diselesaikan, digunakan untuk urusan yang prioritas, tapi urusan yang simbolik. Simbolik. Ada di sini, kita semua ikut bangga, kita semua ikut bersyukur, tapi bicara persoalan urgen di negeri ini, masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Jadi undang-undangnya sudah ada, tinggal soal kapan kita menuntaskannya, mengikuti kemampuan ekonomi kita. Dan itu yang saya maksud, ada urusan yang urgen. Bagaimana kita menjelaskan pada guru-guru yang tidak diangkat, karena kita kekurangan anggaran, pada saat yang sama kita sedang membangun istana untuk dipakai seorang presiden. Gimana menjelaskannya itu? Sulit kita. Jadi sekali lagi bukan soal ikainnya, ini soal anggarannya nih, mau dikerjakannya kapan. Gitu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.